Intro Juventus berhasil mendapatkan kemenangan atas Torino di pertandingan ke-8 Liga Italia. Selain mendapatkan poin penuh, dua rekor tercipta dalam laga tersebut. Menurut laporan Opta, dari 17 pertandingan derby Turin, Juventus berhasil mendapatkan 13 kemenangan dan 4 hasil imbang. Dalam lima laga terakhir, tiga laga diantaranya mampu mendapatkan clean sheet. Selain itu, Massimiliano Allegri berhasil melewati rekor kemenangan Giovanni Trapattoni sebagai pelatih Juventus yang mendapatkan kemenangan terbanyak di derby Turin. AC Milan sukses merangsak ke puncak klasemen sementara seri A berkat kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Genoa. Gol Christian Pulisic menjadi kunci kemenangan. Selain itu, penyelamatan heroik Oliver Giroud yang terpaksa menjadi keeper karena Maiknan di kartu merah. Dengan kartu merah itu, Maiknan otomatis tidak memperkuat AC Milan yang akan menjamu Juventus di San Siro. Namun pelatih Stefano Pioli juga mendapatkan kabar buruk dari back kiri andalannya, Theo Hernandez. Pasalnya, ia mendapatkan kartu kuning kontra Genoa dan akan absen untuk laga berikutnya karena akumulasi kartu kuning. Ryan Gravenberg telah membuat awal yang stabil di Liverpool. Sang gelandang mencatatkan gol pertamanya untuk klub dalam kemenangan 2-0 atas Union SG. Gol tersebut telah membawanya selangkah lebih maju. Gravenberg menjadi pemain Liverpool pertama yang mencatatkan keterlibatan gol dalam 3 pertandingan pertamanya sebagai starter sejak Milan Baros pada tahun 2002. Pemain berusia 21 tahun itu memulai start yang sangat baik untuk membuka rekening golnya di Anfield. Ia pun menyebut menit bermain reguler menjadi kunci untuk beradaptasi dengan begitu cepat. Belakangan, Manchester United sedang limbung dan kesulitan mendapatkan poin dalam beberapa pertandingan Liga Inggris. Di sisi lain, Manchester United juga kesulitan untuk mendatangkan pemain baru mengingat kurangnya dukungan dana. Kondisi ini sebenarnya membuat Manchester United semakin terpojok karena mereka membutuhkan pemain yang lebih baik. Sosok Sejasim mungkin saja bisa membantu MU kembali menjadi tim besar. Hal ini disampaikan oleh legenda Manchester United, David Beckham. Dia meyakini sosok Sejasim bisa mengembalikan maruah tim. David Beckham mengakui bahwa Sejasim memang dibutuhkan MU. Jose Mourinho tampaknya kewalahan menukangnya es Roma musim ini. Hal itu membuat banyak pihak mulai meyakini bahwa manajemen Roma akan mendepak sosok Jose Mourinho. Apalagi Mourinho sendiri belum lama ini pernah mengungkapkan bahwa dirinya bisa saja melatih klub Arab Saudi. Roma Pers melaporkan bahwa legenda Juventus yakni Igor Tudor masuk dalam kandidat pengganti Mourinho. Tudor sendiri terakhir menjadi pelatih klub Perancis Olympique Marseille di musim 2022-2023. Setelah hengkang pada Juni lalu, ia belum mendapatkan pekerjaan hingga saat ini. Nama Maximilian Bayer tengah menjadi perbincangan di tengah para pendukung Liverpool. Hal ini dikarenakan pemain Hoffenheim tersebut masuk dalam radar Liverpool dalam bursa transfer mendatang. Berposisi sebagai penyerang, Maximilian Bayer menjadi pemain serbabisa di lini depan. Ia bisa ditempatkan sebagai ujung tombak maupun menjadi winger. Dengan potensi merekrut pemain gabungan Darwin Nunes dan Roberto Firmino, Liverpool tentunya tidak akan melewatkan kesempatan tersebut. Apalagi sang pemain punya harga yang cukup terjangkau, yakni sebesar 20 juta euro saja. Joao Felix telah membuat start yang sangat menjanjikan di Barcelona, di mana ia dipinjamkan selama satu musim di akhir bursa musim panas lalu. Berkat performa impresifnya tersebut, kemungkinan transfer permanen sedang dipertimbangkan oleh raksasa Katalan. Felix sendiri juga tampaknya tidak akan bertahan di Atletico, mengingat hubungan buruknya dengan pelatih Digo Simone. Hal itu membuat pihak klub ingin melepas pemain 23 tahun tersebut secepatnya. Menurut kabar yang dilansir di diario AS, Atletico akan meminta mahar sekurangnya 80 juta euro guna melepas Felix di musim panas tahun depan. Lionel Messi gagal membantu Inter Miami ke playoff MLS, usai dikalahkan FC Cincinnati dengan skor 1-0. Kekalahan itu membuat Inter Miami tertahan di posisi 14 kelasmen wilayah timur dengan 33 poin. Secara matematis, tim asuhan Tata Martino itu tidak bisa mengejar DC United yang berada di posisi 9 meski punya dua laga tersisa. Situasi ini dilaporkan berpengaruh pada masa depan Messi. Pasalnya ada kabar jika Lapulga akan dipinjam Barcelona jika Inter Miami gagal ke playoff MLS. Bicara soal kemungkinan Messi kembali ke Eropa, Tata Martino memberi jawaban mengejutkan. Usai laga, ia menyebut bisa saja Lapulga kembali ke Barcelona. Atletico Madrid saat ini tengah tampil prima di musim ini. Alvaro Morata juga sukses menjadi pembeda melalui gol-gulnya bersama Los Rojiblancos di berbagai ajang yang mereka mainkan. Diario AS mengklaim jika saat ini Morata menjadi pemain Eropa yang efektif di depan mulut gawang. Ia bahkan memiliki tingkat konversi di angka 43,75%. Catatan yang paling dekat dengannya adalah Jonas Wein yang mentas bersama Wolfsburg dengan torehan 38,1%. Morata saat ini masih bisa meningkatkan produktivitasnya bersama Atleti lantaran klub masih memiliki jalan panjang di lintas kompetisi musim ini. Arsenal berniat menggembosi klub Liga Inggris Manchester City dengan menggait permata mudanya Kian Brekin di bursa transfer. Kian Brekin sebelumnya bermain di Manchester City U18 dan membantu timnya memenangi trofi dua musim berturut-turut. Gelandang berusia 20 tahun tersebut kini dipinjamkan ke klub divisi tiga Liga Inggris, Wicombe. Pria asal Inggris itu diperkirakan akan kembali setelah musim ini berakhir. Namun Arsenal berminat untuk meminang Kian Brekin mengingat sang pemain bisa dijadikan prospek jangka panjang. Terlebih lagi, The Gunners juga membutuhkan amunisi tambahan di lini tengah mereka. Klub Liga Spanyol Barcelona saat ini tengah berusaha mendapatkan pemain muda potensial asal Brazil yang mendapatkan julukan Messi kecil. Dilansir dari Mundo Deportivo, pemain yang diincar Barcelona itu adalah wonderkid milik Palmeiras, Estevão Willian. Willian sendiri berposisi sebagai penyerang sayap atau winger kanan. Akan tetapi ia juga bisa dimainkan di sektor kiri atau tengah. Palmeiras tahu betapa berharganya pemain mereka ini dan berapa banyak klub kaya dari benua biru yang bersedia membayarnya. Menurut laporan tersebut, Direktur Olahraga Barcelona, Deco, merupakan pengagum berat Estevão Willian. Ia pun saat ini terus memantau perkembangannya. Manchester United berusaha untuk mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas 2024 mendatang. Salah satu pemain yang kini masuk dalam daftar belanja Manchester United adalah gelandang asal Jepang, Takefusa Kubo. Manchester United memang membutuhkan pemain kreatif yang mampu membuat lini depan semakin baik. Kubo sendiri dikenal sebagai pemain kreatif yang bisa saja menambah nilai untuk Manchester United ke depannya. Hanya saja, Takefusa Kubo masih terikat kontrak bersama Real Sociedad hingga 2027 nanti, sehingga membuat Manchester United harus menggelontorkan dana besar. Dusan Vlahovic sudah menjadi pemain inti Juventus musim ini. Namun ada keyakinan bahwa pihak manajemen klub memilih untuk membuangnya jika ada tawaran yang datang. Selama ini Chelsea menjadi pihak yang paling santer dikaitkan dengan sang bomber. Bahkan mereka dilaporkan siap mengajukan 79 juta euro untuk Vlahovic. Namun ternyata, Juve FC melaporkan bahwa Real Madrid juga masuk dalam perebutan sang pemain. Kabarnya, Madrid ingin meminjamnya terlebih dulu selama 6 bulan dengan mahar 10 juta euro. Ini merupakan situasi yang berat bagi Chelsea. Sebab beberapa waktu lalu, Juve memang pernah menawarkan Vlahovic ke Real Madrid. Juventus dikabarkan sedang merencanakan serangan transfer untuk merekrut Jadon Sancho yang sudah tak diharapkan di Manchester United. Menurut berita yang diungkapkan Sunsport, rencananya Klub Turin itu akan memulai proses perekrutan ini dengan status pinjaman pada bulan Januari mendatang. Nantinya Juve akan mengubahnya menjadi kesepakatan permanen di musim panas berikutnya. Perekrutan Sancho menjadi salah satu prioritas bagi Juventus. Namun mereka ingin Manchester United membayar setengah dari gajinya jika pemain sayap tersebut memutuskan untuk pergi. Liverpool gagal menang melawan Brighton di laga pekan ke-8 Premier League. Bermain di Falmer Stadium minggu malam waktu Indonesia Barat, Dreds ditahan imbang tuan rumah 2-2. Duel ini berlangsung seru dan menghibur. Kedua tim saling balas menyerang dan mencetak gol. Gol-gol Brighton dicetak Simon Adingra di menit 20 dan Louis Dang pada menit 78. Sementara gol Liverpool semuanya diborong Mohamed Salah pada menit 40 dan gol penalti di menit 45 plus 1. Hasil ini membuat Liverpool mengemas 17 angka dan ada di peringkat keempat kelas men sementara Premier League. Arsenal sukses mengalahkan Manchester City dalam pekan ke-8 Premier League. Digelar di Emirates Stadium minggu malam waktu Indonesia Barat, The Gunners menang tipis 1-0. Tak ada gol yang tercipta dari kedua tim di sepanjang babak pertama. Arsenal harus menunggu hingga menit ke-86 untuk mencetak gol kemenangan lewat aksi Gabriel Martinelli. Dengan kemenangan ini, Arsenal sukses mengakhiri rekor 15 pertemuan tanpa kemenangan ketika menghadapi Manchester City di Liga Inggris. Sementara hasil ini membuat Arsenal bertengger di peringkat kedua kelas men Liga Inggris dengan raihan 20 poin. Di sisi lain, Manchester City yang menelan dua kekalahan beruntun harus puas duduk di posisi tiga dengan koleksi 18 angka. Bayern Munich menjamu Freiburg di laga lanjutan Liga Jerman. Digelar di Allianz Arena minggu malam waktu Indonesia Barat, Derotten pun sukses meraih kemenangan dengan skor 3-0. Gol Bayern dicetak Leroy Sane di menit 25, serta Breast Kingsley Comen pada menit 12 dan 85. Berkat kemenangan ini, Bayern kini berada di posisi tiga kelas main sementara Bundesliga dengan koleksi 17 poin. AS Roma meraih kemenangan telak pada pekan ke-8 Liga Italia. Menghadapi Kalliari di Uni Poldomus, Roma menang meyakinkan 4-1. Romelu Lukaku menjadi bintang di laga ini. Dirinya mencetak dua gol di menit ke-20 dan menit ke-59. Sementara dua gol lainnya dicetak oleh Hosim Awar di menit 19 dan Andrea Belotti pada menit 51. Di sisi lain, Kalliari hanya membalas satu gol lewat tendangan penalti Nahitan Nandes di menit 87. Berkat hasil ini, Roma naik ke posisi 10 kelas main sementara dengan perolehan 11 poin dari 8 pertandingan. PSG bertandang ke markas Rennes dalam laga lanjutan Liga Perancis. Bermain di Razon Park, PSG sudah unggul 2-0 di babak pertama. Dua gol PSG masing-masing dicetak Vitor Ferreira di menit 32 dan Asraf Hakimi di menit 36. Memasuki babak kedua, PSG kebobolan melalui gol Amin Gowiri pada menit 56. Namun dua menit kemudian, Les Parisien kembali mencetak gol lewat Randall Kolomwani. Pada akhirnya, skor 3-1 untuk kemenangan tim tamu tak berubah hingga laga usai. Berkat hasil ini, PSG kini mengoleksi 15 poin dan berada di posisi 3 kelas main. Barcelona bertandang ke markas Granada dalam lanjutan Liga Spanyol. Laga ini digelar di Stadion Los Carmene Senin Dinihari waktu Indonesia Barat. Menghadapi tim papan bawah, Barcelona yang diunggulkan malah kebobolan lebih dulu melalui Brian Martinez saat laga baru berjalan 17 detik. Di menit 29, Barca kembali kebobolan melalui aksi Brian Martinez. Di akhir babak pertama, Barcelona memperkecil ketertinggalan lewat Lamin Yamal di menit 45 plus 1. Di babak kedua, Barcelona terus mencoba melancarkan serangan. Mereka akhirnya bisa mencetak gol penyeimbang lewat Sergi Roberto di menit 85. Berkat hasil ini, Barca pun tertahan di posisi 3 kelas main dengan raihan 21 poin. Terima kasih telah menonton!